Halo selamat datang kembali di channel saya Christianis Burian Kali ini saya mau sharing para teman-teman mengenai bagaimana cara yang efektif dan benar ketika kita melakukan gerakan di mesin seated leg press Yang mana sih namanya mesin seated leg press dia berada di belakang saya Nah ini adalah mesin seated leg press Mesin seated leg press ini ada dua macam ya Yang pertama seperti ini kita duduknya lurus ke depan Dan yang kedua yang kita duduknya di bawah dan kita dendangnya ke atas Nah itu mesin leg press Jadi saya mau menerapkan tekniknya yang efektif buat teman-teman agar kita lebih cepat lagi kepada otot yang kita tuju Jadi ketika kita sudah melakukan gerakan efektif kita lebih cepat lagi mendapatkan hasil yang maksimal Serta kita otomatis menjauhi yang namanya sidra Nah kalau kita tidak menggunakan latihan efektif kita mungkin mendapatkan hasil yang lama Serta kita mungkin juga mendekatkan kita kepada sidra Jadi banyak ini tempat pinas atau tempat latihan Saya juga melihat banyak orang masih salah dalam menggunakan mesin seated leg press ini Jadi ketika dia sudah salah otomatis nanti hasilnya juga tidak begitu cepat Dan serta mendekati yang namanya sidra Maka dari itu saya mau coba sharing kepada teman-teman mengenai teknik kita tidak melakukan gerakan di dalam seated leg press Nah seated leg press ini bisa menggantikan kita dari gerakan squat, sumus squat, goblet Jadi bisa gerakan kaki yang kita bisa buat disini Banyak pemula yang menggunakan ini ketika dia belum pede melakukan squat di squat rack Atau squat langsung juga dia belum benar Belum pede jadi dia menggunakan ini Ini alat yang sebagai pengganti agar kita lebih aman Oke langsung saja ya Lihat gerakan saya Otomatis kita pertama mesti duduk-duduk Namanya sitit ya Jadi mesti duduk-duduk Ketika kita nanti melakukan gerakan Kita jangan 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 Bokongnya ini jangan sampai gak dulu ya Jangan gantung seperti ini Nah kita masih dulu seperti ini Lalu kedua nanti kepala kita mesti bersandar Seperti ini Nah fokus ke depan Fokus ke depan Fokus lihat pandangan kakinya Fokus lihat gerakannya Lalu yang kedua kaki kita itu masih Kalau kita lihat dari samping ini masih lurus seperti ini Nah lurus seperti ini Ini otomatis ketika nanti lurus Lutup kita itu tidak lebih dari jumlah kaki Nah ketika lurus seperti ini Banyak yang saya lihat orang lapan gerakan seperti ini Kalau kita lihat dari samping Gerakannya seperti ini Nanti ketika lakukan gerakan ini akan lebih banyak Extra Butuhnya Lebih banyak aktif bekerja Jadi gerakan seperti ini Seperti ini Nah alangkali baiknya yang efektif itu Kita angkat Nah Jadi dia berbentuk Lurus seperti ini Lurus seperti ini Nah Lurus seperti ini Nah dengan lurus seperti ini kan kita lebih benar untuk mendorong Bayangkan aja kayu Mendorong lebih benar Nah lalu kedua Nanti ketika lakukan gerakan Lutup kita mesti satu arah sama ujung kaki Dan ketika lakukan gerakan ketika di positif atau negatif Nah seperti ini Positif ini negatif Nah kita mesti satu arah Jangan ketika lakukan gerakan ini ke dalam Atau dia keluar Seperti ini Nah ini sangat kurang efektif Itu akan buat stres di lutup kita Maka akan efektif Kalau lutup kita sama ujung kaki kita Satu arah ketika kita mengeksekusi gerakannya Nah Nah ingat ketika kita menendang buang nafas Balik Tarik nafas Buang nafas Tarik Buang Tarik Lalu berikutnya Banyak juga orang ketika lurus Ini hal yang sangat fatal ya Kalau kita main beban yang berat Apalagi ketika kita mampu gerakan di mesin leg Pressing kita ke atas Sedang ya Kita bisa fatal Kalau kita menggunakan Beban yang berat Tapi menggunakan seperti ini Lihat Tung Dilop Ini jangan dilop Ini akan berbahaya Kalau kita main beban berat Ini akan bisa habis Sehingga bebannya akan ketimpang kita Jadi jangan main seperti ini Jangan habis Jangan habis Usahakan sedikit saja Kita sudah balik Lihat gerakannya Boom Boom Tarik nafas Buang Boom Tarik nafas Buang Oke Jangan seperti ini Bam Oke Lalu kedua Ketika kita mengeksekusi gerakannya Usahakan bayangkan Pikirkan Kita itu menendang pakai tumit kita Tumit kita disini Ini supaya apa Supaya otor kita lebih cepat terasa Ini salah satu teknik yang efektifnya Jadi kita usahakan menendangnya dari sini Bayangkan Jangan Feel tendangannya dari sini Karena ini kurang kuat kan Kita Tendang disini Karena ini lurusan dari kaki kita Jadi bayangkan seperti itu Kita nendang Bayangkan seperti itu Dari tumit bawah Nah Ketika disuruh dari tumit bawah Jangan juga berarti Kita masih ke depan gini Nah Tetap Semua Pijak Kita hanya feel kita Yang mendorong itu tumit kita Dorong Dorong Nanti nafas Buang nafas Nanti nafas Buang nafas Lalu yang terakhir Banyak nanti ketika dihabis Di akhir Dia jinjit Nah Dia dorong pakai jinjit Tuh jinjit Jadi jangan seperti itu Tetap aja nafas semua Oke Turun buang nafas Oke Ini gerakan yang Efektif untuk kita Jadi duduk Kepala bersandar Lutut sama Jumlah kaki sejajar Ketika mengeksekusi Bayangkan pakai tumit Dan satu arah semua Jangan jinjit Dan jangan kunci Gerakannya Ini gerakan yang efektif Lihat Buang nafas Tarik Buang Tarik Buang Nah Itulah teknik efektif Agar kita Dapat melakukan dengan baik Gerakan di City Black Press ini Nah semoga Penjelasan saya tadi Sudah sangat mudah Untuk dimengerti Dan kita bisa memahaminya Dan kita bisa menerapkannya Di tempat fitness kita Atau di tempat latihan kita Agar Kita lebih cepat lagi Kontraksi kepada otot Yang kita tuju Nah Dan jangan lupa Bagi teman-teman Yang suka atas video ini Jangan lupa like Serta share Kepala teman-teman kita Mana tahu ada yang membutuhkannya Dan terima kasih Yang sudah menonton Sampai di habis ini Dan akhir kata juga Saya ucapkan salam Say hi